Selanjutnya pemirsa, apakah Anda sudah tahu kemana untuk menghabiskan libur akhir pekan bersama dengan keluarga? Jika belum, Anda dapat mengunjungi Kota Tua Jakarta sebagai alternatif. Anda juga dapat berhubungan sambil mengenal sejarah di Kota Tua. Tawasan Kota Tua Jakarta Barat mulai dipadati oleh pengunjung di hari terakhir bulan November ini. Sejak pagi hari, area Taman Fatahila mulai dipadati oleh pengunjung lintas usia dan beragam aktivitas yang bisa dilakukan oleh pengunjung dapat dinikmati. Di antaranya seperti berfoto dengan latar belakang Museum Fatahila, suasada di kawasan wisata Kota Tua pun akan semakin ramai menjelang pada sore hari dan semakin semarak dengan adanya penampilan dari musisi lokal yang menghibur para pengunjung. Memasuki libur akhir pekan di Kota Bogor terus dirampaikan oleh kegiatan warga ibu kota yang tengah berlibur untuk menikmati sejuknya udara di Kota Bogor. Salah satu lokasi yang diserbu oleh wisatawan yaitu kawasan depan Istana Bogor. Ratusan warga dari berbagai kawasan di kota dan Kabupaten Bogor ini sudah terlihat mendatangi kawasan seputar area Istana Bogor sejak pagi hari. Warga berdatangan untuk menikmati suasana pagi sambil berolahraga. Selain berolahraga, warga pun berdatangan untuk menikmati wisata gratis di seputar Istana Bogor. Salah satunya yaitu memberi makan gratis rusa istana. Umumnya warga yang berwisata di lokasi ini merupakan kalangan keluarga yang membawa serta anak-anaknya. Memberi makan rusa istana menjanjikan keasikan tersendiri bagi para warga, terutama untuk kalangan anak-anak. Mereka mengaku sangat senang bisa merasakan sensasi memberi makan binatang dengan perilaku jinak-jinak merpati tersebut. Dan untuk mengetahui pemirsa seperti apa sebenarnya suasana liburan di akhir pekan kali ini, kita sudah bersama dengan reporter BTV, ada rekan Maria Gabriel serta jurkamera Sigi Nugroho yang sudah berada di kota Tua Jakarta dan juga ada koresponden BTV, Heru Yustanto di kawasan Istana Bogor. Dan kita akan menuju ke rekan Gaby terlebih dahulu pemirsa. Selamat pagi Gaby, bagaimana suasana berlibur di kota Tua di tempat Anda melaporkan sampai dengan saat ini? Bisa digambarkan seperti apa keseruannya? Ya selamat siang Soza dan juga pemirsa BTV. Benar sekali kalau saya saat ini sudah berada di kawasan kota Tua Jakarta Barat, tepatnya di area Taman Fatahilah. Dan memang untuk suasana liburan di tempat saya melaporkan saat ini memang sejak pagi tadi sudah mulai didatangi oleh pengunjung dari berbagai lintas usia, mulai dari orang tua yang membawa anak-anaknya, kemudian juga dewasa dan juga tidak sedikit ada anak-anak begitu memang yang datang. Dan kalau kita lihat di tempat saya saat ini memang salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengunjung yang datang ke sini adalah dengan bermain sepeda ontel begitu. Di mana untuk menaiki sepeda ontel ini, satu pengunjung dikenalkan biaya sebesar 25 ribu rupiah untuk dapat menaiki sepeda ontel selama 30 menit. Dan untuk biaya 25 ribu rupiah itu pengunjung juga sudah bisa mendapatkan aksesoris berupa topi. Tentunya di cuaca seperti ini dengan juga angin yang berhumbus cukup kencang begitu, tapi masih tetap menjadi suasana yang menyenangkan begitu untuk bermain sepeda di kawasan kota Tua. Soza? Baik, lantas selain bermain sepeda mungkin ada lagi kah kegiatan yang ditawarkan untuk dapat dinikmati di kota Tua dan menjadi favorit dari para pengunjung di akhir pekan ini? Seperti apa Gemi? Ya, Soza dan juga Pemirsa BTV memang untuk area sendiri seperti yang dapat saya laporkan tadi, untuk area memang area Taman Fatahilah ini masih menjadi favorit karena memang area ini kan tidak dipungut biaya begitu bagi pengunjung yang ingin datang. Dan di sini selain bermain sepeda ontel, pengunjung juga dapat berfoto dengan beraneka raga manusia patung yang ada begitu. Di mana manusia patung ini ada yang menyerupai pahlawan, ada juga yang menyerupai noni Belanda begitu. So, dan juga Pemirsa BTV saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pengunjung yang memilih untuk menghabiskan waktu liburannya di kawasan kota Tua Jakarta. Selamat siang Kak, boleh pernaklan dulu dengan siapa dan dari mana? Nama aku Diza, aku dari Tangerang. Kak Diza ke sini sama siapa aja dan udah ngapain aja sih Kak tadi? Aku tadi sama teman-teman gitu kan, terus aku juga lagi penelitian gitu-gitu. Buat turis-turis asing aku wawancara ke mereka gitu-gitu sih. Rencananya selain penelitian sekalian untuk foto-foto juga nggak sih? Atau ada kegiatan lain yang bakal lakuin di sini? Iya, kayaknya aku abis ini kan udah selesai kan aku wawancaranya. Terus nanti kayaknya aku bakalan ke rumah hantu sih buat refreshing dikit. Kalau untuk sejauh ini gimana nih Kak, kesan-kesan liburan di sini? Wah, bagus banget sih semua di sini. Kenapa? Karena, gimana ya, banyak juga kan saya juga kan suka sama sejarah yang di sini juga, tempat sejarahnya juga. Jadi saya sekalian, apa main, sekalian belajar gitu, foto-foto belajar gitu-gitu sih. Terima kasih banyak Kak Izal Tokotonya, selamat berlibur kembali. Terima kasih. Ya demikian Soza, sehingga salah satu tempat yang bisa dikunjungi nih untuk pengunjungnya juga bagi, mungkin bagi Anda nih Soza, untuk berlibur akhir pekan adalah di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Demikian Soza. Baik, terima kasih rekan Maria Gabriel dan curu kamera asing Gini Groho. Dari Jakarta, kita akan menuju ke Bogor, pemirsa. Sudah ada rekan Heru Yustanto. Selamat siang, Heru. Jika tadi di Jakarta, di Kota Tua, Gaby menceritakan bagaimana keseruan yang tercipta pada siang hari ini untuk wisata di Kota Tua. Lantas, untuk suasana liburan di lokasi wisata tempat Anda melaporkan sendiri seperti apa? Hai, selamat siang. Soza, dan para pemirsa, kalau Gaby tadi menceritakan bagaimana riunya wisata di Kota Tua ini gak mau kalah dengan wisata di Kota Bogor. Hanya bedanya ini wisata gratis. Dimana banyak warga yang berkunjung ke kawasan depan Istana Bogor untuk memberlipatkan rusa yang ada di Istana Bogor. Kita tahu ada sekitar 1.100 rusa yang dipelihara di depan Istana Bogor. Dan kemudian biasanya kalau pagi maupun sore, rusa ini akan mendekati pagar-pagar di depan pintu 1 sampai pintu 3. Ini jaraknya sekitar 1-1 kilo. Dimana perusaha menajak kemerdekati pagar dan warga akan bermisata dengan memberi makan. Biasanya wortel ya, membeli kepada pedagang prosesor 5.001 ikat dan untuk memberi makan. Ini cukup mengasihkan rupanya, terutama bagi keluarga dan anak-anak bisa tadi memantaukannya. Kalau diri belakang saya ini agak sepi, ini karena ini baru saja juga ramai. Ini karena rusaknya tidak bisa disuruh. Rusaknya berpindah ke titik tertentu sehingga warga juga bergesta ke titik-titik yang ada rusaknya begitu. Saya tahu. Baik. Lantas kan antusiasme cukup tinggi ya untuk dapat menikmati wisata di kawasan Bogor ini, tepatnya di sekitar Istana Bogor. Bagaimana terkait dengan arus lalu lintas di sekitar lokasi tempat wisata tersebut? Apakah ada pengaturan khusus mungkin untuk dapat menghindari terjadinya kemacetan panjang? Seperti apa, Heru? Baik, untuk arus lalu lintas di kota Bogor. Tadi saya kempat memantau dengan disepotaran kawasan Istana Bogor, di mana kondisinya masih cukup rame namun tanca. Ini berbeda dengan bentuk arah dari kota Bogor yang menuju ke Sukasari, Lawang Bintu, sampai ke Janggelen. Biasanya terjadi kemacetan karena banyaknya wisatawan yang berkunjung ke sana, ditambah dengan daerah Jakarta yang wisatawan yang jajan kulineran di daerah Kurya Kencanat. Baik, menarik ya untuk dapat menghabiskan waktu akhir pekan ini bersama dengan keluarga, apalagi ada anak-anak ya di kawasan Istana Bogor tersebut. Terima kasih untuk laporan Anda, korespondan BTV rekan Heru Yusanto langsung dari Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada reporter BTV rekan Maria Gabriel, serta jurukamera Singgi Inugroho yang melaporkan dari kota Tua Jakarta. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.